Halo teman-teman, kita ketemu lagi dan di video kali ini kita akan bahas soal si Mas Trem ini ya Ini Mas Trem punyanya kelas Muge dari Jepang Kalau misalnya teman-teman perpasaran, kita lihat dulu bumpernya kali ya Oke lanjut lagi teman-teman, jadi Mas Trem yang udah nempel di si Esther ini Dia ini adalah Mas Trem punya Kawasaki IR6, entah itu IR6N atau IR6F Itu karena sama aja ya, gitu Jadi ini dia ukurannya 14mm, masih aksial Dan mungkin kita disini akan bahas pertama-tama fiturnya dulu kali ya teman-teman Jadi si Mas Trem ini dia baut banjonya itu ada di depan ya teman-teman Dia masih aksial Dan kita lihat desainnya secara keseluruhan kayak gini gitu ya Di belakang sini ada holder buat spion Jadi di balik ini, plug bawaan R25 gue pasangin ke sini Karena dari sananya gak dapet ya Ini bisa buat spion, Kawasaki ya Jadi gue entah yang punya Yamaha bisa masuk Atau yang punya Honda masuk atau enggak, gue gak tau Tapi ini deratnya derat Kawasaki gitu Terus di belakang sini ada klem yang ini tebel banget ya teman-teman Klemnya cakep Dan kalau misalnya teman-teman gak mau ada dudukan spionnya kayak gini Mau yang lebih clear langsung gitu ya Ini teman-teman bisa pakai punya Kawasaki ZX25R Karena cara bentuk dia juga sama Kalau ZX25R tuh beda di ukurannya aja gitu Nah lanjut lagi disini ada handle yang panjangnya pas ya teman-teman Untuk ukuran motor sport dan ini bisa diatur jauh dekatnya Ada 5 setelan Satu paling jauh, 5 paling dekat ke tangan gitu ya Dan disini gue pakai setelan nomor 4 gitu Jadi kayak biar dekat aja gitu sih Nah kalau misalnya teman-teman perhatiin mungkin secara bentuk ini agak familiar ya Karena secara bentuk handle lekuk dari sini ke sini Ini tipikal nisin banget ya teman-teman Jadi mirip sama kayak yang punya ZX25R Atau bahkan mungkin Z800 gitu ya Kalau misalnya ZX25R sama Z800 Itu sebenarnya bisa saling tuker Beda warna dan beda jumlah posisi setelan Cuman kalau yang IR6 ini Dia gak bisa dituker teman-teman Karena mungkin secara pivot Ukuran apa As terus ukuran buat switch disini Ini masuk semua gitu ya Cuman yang beda itu adalah Kalau di IR6 Beda disini ya teman-teman Jadi kan kalau misalnya handle biasa Dia disini tonjokkan ya Kalau IR6 tuh disini ada part misah lagi Jadi ini sambungan buat nonjok ke si piston mastramnya Jadi si pistonnya tuh ada di dalam Gak keliatan gitu Jadi kalau misalnya mau dituker-tuker Ya jelas gak bisa untuk yang si IR6 ini Gitu ya teman-teman Nah terus dia juga udah dapet switch mastramnya teman-teman Dia model konektornya itu yang sekun gepeng Jadi mirip sama kayak Nisin Samurai yang radial, aksial Atau bahkan punya bawaan R25 Ya motor-motor pada umumnya lah Itu jadi tinggal pasang aja Gak ribet Gitu sih teman-teman Secara fitur dia udah lengkap banget ya Nah sekarang kita masuk ke pembahasan soal fitment ya teman-teman Cuman sebelum kita bahas fitmentnya Gue mau bahas dulu soal desainnya Karena kalau misalnya dilihat Ini desainnya asli keren banget sih teman-teman Ini khasnya big bike Kawasaki Jadi mulai dari ZX25R bentuknya kayak gini Terus Kawasaki IR6 Terus Kawasaki Z650 Terus bahkan sampai Z800 pun Bentuknya kayak gini ya teman-teman Jadi dia ini emang cakep Cuman beda-beda ukurannya aja gitu Sama paling beda di warna dan model handle rampnya aja sih Paling bedanya disitu Cuman secara keseluruhan Ini desainnya cakep banget ya Kalau misalnya dilihat dari samping dari atas itu tuh Trapeziumnya tuh cakep gitu Jadi walaupun bentuknya masih OEM biasa banget Dia ini Apa ya bikin tampilan kokpitnya tuh jadi lebih full aja gitu Dan kalau misalnya kita lihat dari arah sini ya Dari arah pengedara Ini tuh dia pendek Gepeng Tapi memanjang ke samping gitu ya Jadi Secara look tetap clean Tetap rapi Tetap apa ya Tetap kelihatan standar lah Cuman Pas dilihat dari deket tuh jadi beda gitu loh Jadi lebih cakep aja ngeliatnya Jadi secara desain emang dia ini udah cakep banget lah Cakep dari lahir gitu ya Untuk si masternya itu Dan panjang Level atau handle-nya pun disini pas tuh Kayak gak kependekan, gak kepanjangan gitu Jadi emang secara desain Secara bentuknya dia udah proporsional banget Buat kelas motorsport gitu ya Nah kita sekarang bahas soal fitment ya temen-temen Kalau soal fitment ini sebenernya gak ada masalah sama sekali Mulai dari switchnya ini bisa fungsi dengan baik gitu ya Dari panjangnya dia pas gitu Dan kalau misalnya kita belokin sini gitu ya Mentok kanan Ini dulu gue ngiranya mungkin ini akan Dempet atau nabrak gitu ya Tapi ternyata ini masih ada sisa jauh tuh Jadi masih ada sisa Kira-kira satu jari lagi ya temen-temen Dari si masternya ujung ke si fairing ini nih Jadi tuh Jadi dia emang masih ada sisa space yang cukup lumayan Jadi kalau misalnya temen-temen handle-nya Mau digeser lebih keluar lagi Dia masih bisa mau digeser ke dalam Nah ini yang jadi catatan Karena Dia ini mentoknya Ada disini nih temen-temen Tuh Jadi disini dia agak mentok sama Stangnya ya Karena ini kan R25 yang baru stangnya dia under yoke Jadi dia mentok Antara si badan masternya Mentok sama si Klem stangnya ini nih Sebenernya ini gak terlalu masalah juga ya temen-temen Jadi Itu ngaruhnya Temen-temen jadi gak bisa nyetel Si sudut handle-nya Buat lebih turun lagi dari ini gitu Karena pastinya akan nabrak gitu Cuman kalau misalnya temen-temen pasang di R25 lama Atau motor lain yang masih Upper yoke gitu ya Itu sih Kayaknya gak akan jadi masalah gitu Karena itu gak akan nabrak kemana-mana Gitu sih temen-temen mungkin yang jadi Apa ya Permasalahan soal fitment-nya Disitu aja Karena sisanya sih gak ada masalah Dia Dudukan banjonya ada di depan Jadi masih sama kayak yang Bawaan R25 atau bawaan X-Mac gitu Jadi Buat kabel rem Selang remnya gak perlu ngatur Aneh-aneh Jadi Untuk fitment dia oke Gak ada masalah Untuk di R25 V2 ini Nah kita lanjut Untuk bahas feelingnya ya temen-temen Dan untuk feeling ini Gue akan ada dua pembahasan Yang pertama itu ketika Pake kaliper bawaan R25 Yang kedua itu ketika Pake kaliper Brembo 4P ini gitu ya Nah sebelumnya Gue juga akan info Kalau misalnya Si Kawasaki R6 ini Kaliper standarnya itu Kan dia ada 4 piston ya temen-temen Dua di kanan Dua di kiri Itu masing-masing pistonnya itu Ukurannya 30mm gitu ya Jadi untuk gambaran aja Nah pertama gue akan bahas Ketika Pake kaliper standar Itu rasanya Asli gak enak banget temen-temen Itu rasanya bagel banget Keras banget Dan capek banget gitu ya Jadi untuk bisa ngerem Itu temen-temen tuh Feelingnya tuh keras banget Jadi ya itu akan bikin Temen-temen capek Sendirilah gitu Jadi kayak Waktu itu gue baru sempet Pake harian di Bandung Dan gue bawa kelembang gitu ya Sabtu pagi Dan itu Langsung sorenya Atau siangnya Gue ganti lagi Gue balikin lagi Ke yang bawaannya Waktu itu Waktu itu gue belum punya Yang XMAX Jadi kayak itu Loncat banget Yang bawaannya enteng banget Empuk banget Giliran pake yang 14mm Ini Berat banget gitu ya Pertimbangan gue Waktu dulu adalah Ketika pake yang Nissin Samurai Dua piston Itu kan Ukuran per pistonnya 27mm ya temen-temen Kurang lebih sama Kayak kaliper Bawaannya R25 Ukurannya sama 27-27 juga Nah Waktu di Nissin Samurai Gue pake Handlenya Radial 16mm Itu kan masih oke tuh Masih enak Masih bisa diterima lah Jadi kayak gue Rasa 14mm ini Ya masih fine-fine aja Ternyata Ketika Si masternya R6 Dikawinin sama Kalipernya Bawaan R25 Itu Big no sih temen-temen Itu Keras banget Bagel banget Jadi kalo misalnya Temen-temen preferensinya Suka handle yang Nariknya keras Atau berat Gitu ya Gue juga gak nyaranin itu sih Karena Motornya gak akan berhenti Dengan mudah Temen-temen harus keluar Tenaga banyak banget Gitu sih ya Nah sekarang kita lanjut Kalo misalnya Pake Brembo 4P ya Jadi dia ini secara Spesifikasinya Per piston yang depan itu Dia 34mm Sementara yang belakangnya Itu 30mm ya temen-temen Jadi secara Spesifikasi kalo dibandingin sama Yang Kawasaki R6 Itu dia emang Lebih gede Secara teori Harusnya lebih empuk Dan gue punya temen Yang dia punya Versi 600 Itu ya Itu si Bromasum Nah dia itu Gue sempet coba Handlenya dia Dan kayak gue udah rasa Oh segitu Mungkin akan lebih empuk Dari Yang punya versi Gitu kan Karena dia versi Dan R6 itu Common part ya temen-temen Sama-sama aja Nah ternyata Di lapangan ya Ketika gue coba Pasangin sama si Brembo 4P ini Ini hasilnya Masih padat ya Temen-temen tuh Jadi kalo misalnya Kita tarik pake tenaga Ini tuh dia udah Keras banget temen-temen Gak bisa Sampai ambles Kayak yang Ukuran Nissan Samurai Yang aksial itu 12,7 Jadi ternyata 1,3 mili Di master cylinder Ini Ya emang Kerasa bedanya tuh Ini dia pas Padat gitu ya Jadi padatnya tuh Dia gak lebay Tapi gak empuk juga Gitu loh Nah kalo soal penglemannya Juga dia Apakam ya temen-temen Jadi padatnya dapet Stopping powernya dapet Jadi ini udah Gak ada masalah Sama sekali gitu Cuman Stopping power tadi Didapetnya tuh Dengan catatan ya Kalo misalnya Sebelumnya Pake 12,7 itu Dengan enteng Narik enteng gini Kita bisa berhenti Yang wuk kayak gitu Nah kalo misalnya disini Untuk berhenti yang sama Gitu ya Yang rem Ngedadak kayak gitu Itu temen-temen Perlu narik Dengan lebih Keras gitu Jadi emang Secara ini Perlu lebih tenaga Karena ya emang Teorinya kan Kayak gitu ya Semakin kecil Ukuran di masternya Ya akan semakin enteng Jadi Tenaga yang kita perluin Di 14 mili ini Ya tentu akan Sedikit lebih gede Cuman Untuk pakep-pakemannya Dapet ya temen-temen Gak ada rasa bagel Gak gimana Jadi menurut gue ini ya Pas dan ideal sih Cuman kalo misalnya Dibandingin sama yang Radia 14 Atau mungkin Brembo RCS Ya mungkin akan beda cerita Karena dari harga juga Udah Beda jauh Gitu Jadi ya Sebenernya untuk Pengereman Stopping power Dan lain-lain Ini gak ada masalah ya Untuk harian Oke Untuk luar kota Oke Bahkan ini kemarin Sempet gue pake Di sirkut garimang-subang Ini enak banget sih temen-temen Feelingnya dapet Linearnya tuh dapet Terus juga Apa Stopping powernya oke Gak ada masalah gitu ya Jadi ya Memang Ukuran 14 mili ini Ya mungkin bisa jadi Baseline atau dasar Menurut gue Yang paling enak Buat si Kaliper Brembo 4P ini ya Entah itu Aksial atau radial Cuman yang di aksialnya Ya gue Rekomendasi 14 mili Ukuran paling minimalnya Karena kalo 12,7 Dia tuh masih keentengan sih Temen-temen Ngerinya kalo misalnya Ngeram ngedadak Ini temen-temen narik Tapi malah jadinya kejepit Gitu Jadi masih kurang Inilah Jarak mainnya Yang gue Iniin Yang jadi Perhatian itu Nah jadi Jadi secara kesimpulan ya Mas rem punya IR6 ini Secara desain Dia emang Cakep banget sih ya Temen-temen Simple gitu ya Kayak mas rem Standar Cuman ketika dilihat tuh Ya emang Beda aja gitu Secara finishing juga rapi gitu Secara pemasangan Fitment Itu gak ada masalah gitu Terus secara Practicality juga dia Dapet banget Karena switch remnya Udah weld in Udah gak perlu ngatur-ngatur Soket lagi gitu ya Terus Secara Ketersediaan spare partnya Bisa dibilang Gampang sih ya Temen-temen Karena kan IR6 Dan versi 600 kan Masih dijual sama Kawasaki Motor Indonesia Jadi kayak Untuk sealnya Untuk handle-nya Sperpannya tuh Masih tersedia gitu Dan gue cek Di Bukalapak juga Ya emang masih pada Banyak yang jual gitu Cuman emang harganya Lumayan gitu Misalnya handle aja Ini bisa Gue kurang Kurang inget juga Pastinya berapa Sekitar 400-an Mungkin ya 450 Kalau gak salah Lebih mahal dari yang ZTX Karena Ya emang Ini Unitnya masih Made in Jepang sih ya Temen-temen Kalau yang ZTX kan Udah Thailand Jadi secara harga Emang bakal beda Gitu sih Nah mungkin catetannya adalah Kalau misalnya temen-temen Mau pasang Si Master M Punya Kawasaki IR6 ini Itu Kalipernya minimal Punya 4 piston ya Temen-temen Seenggaknya 4 piston lah Terserah mau Satu blok Ada 4 piston Atau Kanan-kiri 2-2 Total 4 piston Ya Seenggaknya ada 4 piston Karena kalau misalnya Kalipernya cuman 2 piston doang Itu feelingnya sih Ya gue rasa Akan bagel banget sih Temen-temen Mau ukurannya 30-30 Kayaknya itu akan Keras juga gitu Akan gak enak Temen-temen Makainya Terus yang perlu Diperhatiin lagi adalah Temen-temen Perlu berhati-hati Kalau misalnya Mau beli Masrem IR6 ini Karena ini banyak banget KW-annya ya Temen-temen Gue gak ngerti Harga 600 ribu Ini udah dapet Masrem Sama Masrem koplingnya Model IR6 gitu ya Jadi kayak Itu udah Sebenernya Secara harga Emang murah banget gitu Cuman kan Kayak ya Untuk pengereman gitu ya Temen-temen Gue saranin Jangan main yang KW-KW Pakai yang pasti-pasti aja Karena kalau misalnya Barang KW gitu Ternyata rusak Pas lagi dipakai Kan siapa yang mau tanggung jawab gitu Kecuali Ya itu Cuman temen-temen sendiri Yang nanggung akibatnya Gitu Jadi kalau menurut gue sih Daripada Maksain Mau model IR6 Gitu ya Mending pake yang lain aja Gitu kan Kayak misalnya punya X-Max lah Atau 14mm Ada RCB-SAT S1 lah Gitu kan Secara harga beda dikit Cuman ya Lebih terjamin gitu loh Daripada pake yang KW Gitu ya Temen-temen Jadi mungkin segitu aja Temen-temen Soal reviewnya Dari Masrem IR6 Di R25 Singkat katanya sih Ya gue puas Dengan si Masrem IR6 ini Gitu ya Secara performa oke Dan lain-lainnya Oke lah gitu Jadi kalau misalnya Temen-temen ada yang mau ditanyain Itu langsung aja Tanya di kolom komentar Dan nanti kita akan ketemu Di video selanjut-selanjutnya Terima kasih temen-temen Terima kasih temen-temen Terima kasih temen-temen